Pulau orang tua lanjut usia di Bantul, Yogyakarta di Wisuda setelah lulus menjalani sekolah lansia selama 12 bulan. Meski sudah lanjut usia, prosesi Wisuda dilakukan layaknya Wisuda di perguruan tinggi dengan memakai toga Wisuda. Dengan menggunakan bagian lengkap beserta toganya, sebanyak 40 orang tua lanjut usia di Dusun Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, selasa siang mengikuti prosesi Wisuda setelah dinyatakan lulus dari pembelajaran sekolah selama 12 bulan lamanya. Yang lebih membuat hikmat lagi adalah proses Wisuda seperti halnya anak kuliah pada umumnya dan mendapatkan ijazah kelurusan. Selama satu tahun tersebut para lansia diberikan beberapa materi pembelajaran mulai tentang spiritual, sosial, kesehatan, serta kebencanaan. Bidang kesehatan merupakan salah satu prioritas utama yang diberikan diantaranya seperti diajak melakukan terapi senam kaki, senam diabetes, dan terapi tertawa. Sekolah lansia sendiri didirikan untuk tujuan pemberdayaan para lansia agar menjadikan lansia sehat, aktif, dan produktif dengan memberikan kesempatan mereka belajar. Berapa lansia yang diberikan? 40 orang lansia. Itu selama proses pembelajaran berapa tahun? Selama setahun. Ada pelajaran apa? Ada kumum, ada istri ritual, sosial, kesehatan terutama. Ini lansia di? Iya, ada senam kaki, senam diabetes, lalu ada terapi tertawa, lalu membuat gerbang, asetan dan aset ekonomi juga. Dalam proses pembelajaran yang berlangsung selama satu tahun ini, banyak membuat peserta sekolah lansia awalnya kesulitan dalam mencerna pembelajaran. Awalnya kami sulit karena kami cuma sebatas orang awam yang tidak tahu itu apa sekolah lansia, apa itu pembelajaran. Tapi dengan kami yakin dan kami berharap untuk bisa dapat ilmu, kami tetap berusaha. Proses wisuda kali ini terasa sangat spesial karena diapresiasi dan diadiri oleh delegasi aktivis dari Kelembagaan Pemerhati Lansia Internasional. Kadiran delegasi dari 10 negara Pemerhati Lansia Internasional ini tertarik untuk melihat langsung program sekolah lansia dan upaya pemberdayaan lansia di Indonesia. Karena hampir tidak dicumpai di negara-negara lain di dunia. Terima kasih telah menonton!